Intro Shalom selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Sate pagi hari ini bertemakan peladan seorang ibu Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 6 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Unikel Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Kesaksian yang diberikan oleh ibu Ani tentang almarhumah mamanya Pada malam tutup peti Jumat 14 Juni 2019 Sungguh menggugah hati para hadirin sekalian Mamanya yang meninggal pada usia 82 tahun Sekalipun tidak mengenyam pendidikan formal Namun berhasil mendidik anak-anaknya Sehingga semuanya menjadi orang yang berhasil Dan yang lebih penting menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Peladan dan karakter yang baik telah mamanya kembangkan di tengah-tengah keluarganya Sikap mamanya yang tidak pernah membedakan orang Selalu peduli akan kebutuhan orang lain Dan mau berkorban bagi orang lain Sudah diketahui oleh semua keluarga Bahkan juga para tetangga Kepada anak-anaknya Sang mama sudah menanamkan rasa kebersamaan Saling mengasihi dan sikap rukun satu terhadap yang lain Itu sebabnya sampai saat ini ketujuh bersaudara Anak-anak sang mama Sering berwisata bersama-sama Dan setiap bulan pasti ada ibadah keluarga Di salah satu rumah mereka Kesaksian dan teladan hidup seorang ibu Sungguh mempunyai pengaruh yang besar Kepada anak-anaknya Jika sang ibu senantiasa memberikan contoh sifat yang rendah hati Dan selalu memperhatikan kepentingan orang lain juga Maka anak-anaknya juga akan menjadi orang yang peduli terhadap orang lain Tetapi jika yang ditaburkan oleh sang ibu adalah sifat kesombongan Maka anak-anaknya akan bertumbuh menjadi orang yang sombong juga Sifat yang rukun satu terhadap saudara yang lain Harus mulai ditumbuh kembangkan sejak kecil Kebersamaan dan saling membutuhkan harus diajarkan dengan berbagai cara Jika sang ibu memberikan contoh sifat yang saling mencurigai satu terhadap yang lain Misalnya dengan mengutamakan yang satu Dan selalu berkata Ini untuk kamu Jangan beritahu yang lain Maka sifat mementingkan diri sendirilah yang akan bertumbuh di dalam diri anaknya Seorang ibu seharusnya berkata Ini untuk semuanya Adanya sedikit Masing-masing dapat sedikit Tidak ada yang diistimewakan Semua anak-anak ibu Jika seorang ibu suka membeda-bedakan anak-anaknya Misalnya dengan berkata Kamu memang anak yang pintar Tidak seperti adikmu Capek ibu dibuatnya Atau Kalau anak yang ini memang bisa mandiri Saya tidak meragukan akan masa depannya Tapi anak yang satu itu Aduh minta ampun Susah sekali untuk diajari Maka di dalam pikiran anak-anaknya Sudah tercipta sekat-sekat yang memisahkan mereka Dan membuat mereka memendam kebencian satu terhadap yang lain Mari sebagai seorang ibu Kristen Kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita Dan memberikan teladan hidup yang baik kepada mereka Tidak sombong Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sampai masa tua Sampai rambutku memutih Tuhan ku menopang dan menjaga diriku Walaupun tubuhku semakin tak berdaya Tetap ku bahagia Ceria penuh Hatiku tenang Imanku pun teguh Harapanku bertumbuh Dan kasih pun penuh Sampai masa tua Dan memutih rambutku Tuhan pasti Menggendongku terus Walau tiap hari Tubuh ini makin rentak Namun ron dan jiwa Masih kuat dan tegar Ku tetap berbuah Di ladang milik Tuhan Supaya hidupku pun Menjadi berkat Kalau Allah ku Kau Allah ku Kau benteng hidupku Kau keselamatanku Dan kemuliaanku Sampai masa tua Dan memutih rambutku Tuhan pasti Menggendongku Menggendongku